halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya asmi kitchen hai teman-teman video kali ini saya membuat bolu mini pisang atau bolu pisang mini caranya sangat mudah hanya diaduk-aduk saja teman-teman bagaimana cara bikinnya tonton sampai habis terima kasih nah ini saya siapkan 3 buah pisang matang dihancurkan ya teman-teman tidak usah terlalu halus tidak apa-apa lalu kita ambil padah yang bersih atau baskom yang bersih tuang pisang yang sudah dihaluskan tadi dan ditambah 75 gram markas terima kasih terima kasih terima kasih lalu ditambah 50 gram gula pasir merah tidak pakai gula pasir merah tidak apa-apa jika tidak ada teman-teman pakai gula pasir putih ya dan ini saya tambah 85 gram gula putih ya karena stok gula pasir putih di rumah tidak ada jadi saya pakai gula bubuk dan ditambah 2 butir telur ini buk telurnya jangan dingin ya teman-teman kalau telurnya dikelkas harus tunggu tidak dingin dulu karena kalau pakai telur yang dingin nanti bolunya bantap teman-teman jadi tunggu telurnya tidak sudah tidak dingin dulu ya lalu ditambah 120 ml susu cair aduk-aduk sampai bercampur rata lalu kita tambah 200 gram tepung terigu serba guna segitiga biru juga bisa teman-teman lalu kita kasih pengembangnya ya 1 sendok teh baking soda 1 sendok teh baking powder dan 1,4 sendok teh vanili bubuk kalau ada yang cair juga pakai yang cair ya dan 1,4 sendok teh cinamon bubuk jika tidak ada cinamon bubuk tidak apa-apa segit saja selamat menikmati 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 dan panggang pada oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu panggang suhu 180 derajat api atas bawah selama 30 menit atau sampai matang kecoklatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih yang sudah menonton selamat menikmati